Intro Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Profesor Yusril Issa Mahendra menyebut bahwa Kubu Anies Mohemin dan Genjar Mahfud akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Keduanya diwacanakan menggugat untuk membatalkan hasil Pilpres 2024. Bahkan, Kubu 01 dan 03 itu disebut akan meminta pemilu 2024 diulang. Dikutip dari Kompas.com, kedua kubu itu disebut akan meminta MK membatalkan hasil Pilpres dengan mendalilkan adanya pelanggaran TSM, yakni terstruktur, sistematik, dan masif. Hal itu disampaikan oleh Yusril saat dimintai konfirmasi pada Senin 19 Februari 2024. Menanggapi rencana gugatan itu, Yusril mengaku bahwa dirinya tidak masalah terkait petitum dari kedua kubu tersebut. Namun, tudingan yang akan diajukan itu harus disertai dengan bukti yang kuat. Yusril pun menegaskan bahwa Kubu Prabowo Gibran bakal menghadapi gugatan itu sebagai pihak terkait. Mereka akan menyanggah argumentasi kedua kubu Paslon dan membantah gugatan ke MK itu. Diketahui bahwa Capres Prabowo dan TKN Prabowo Gibran menunjuk Yusril Ihza Mahendra memin tim pembela untuk menghadapi sengketa pemilu yang diajukan Paslon lain ke MK. Bersama 14 advokat, Yusril mengatakan, tim pembela Prabowo Gibran dibentuk untuk menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!